Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya Kemarin ada yang tulis di kolom komentar yang mengatakan Bang, kepel pelni ada yang pernah ngumpul jadi satu enggak? Eee, maksudnya ngumpul untuk berpelukan seperti ini? Kalau ngumpul untuk berpelukan seperti ini, ada Dulu pernah KM Kerinci berpelukan dengan jetliner di Redi Tanjung Priuk Dan itu adalah pelukan perpisahan dengan KM Kerinci Setelah itu KM Dorolonda yang berpelukan dengan jetliner Kalau nongkrong bareng di tengah laut, itu pernah Tepatnya di tahun 2020 kemarin Waktu itu kapal-kapal pelni port stay bareng di beberapa wilayah Seperti di Jakarta, di Surabaya, dan di Makassar Ngomong-ngomong soal sandar bareng di pelabuhan Teman-teman pernah tahu enggak suka duka dari setiap kapal pelni untuk sandar bareng? Di sini akan saya kasih tahu secara lengkap suka duka saat kapal pelni sandar bareng Dan saya yakin orang lain tidak terfikirkan tentang hal ini Tapi sebelum kita mulai video ini Enaknya video ini dikasih judul apa ya? Suka duka kapal sandar bareng? Nyolar bareng di pelabuhan? Ngoli bareng di pelabuhan? Rebahan di pelabuhan? Atau kapal pelni ngopi bareng? Atau temu kangen di pelabuhan? Atau mungkin reunian di pelabuhan? Coba tulis di bawah ini ya Oke, kita mulai aja video ini Welcome aboard Video ini mungkin cukup panjang durasinya Jadi tonton video ini benar-benar sampai habis Jika dibilang suka duka saat kapal pelni sandar bareng di pelabuhan yang sama Sebenarnya lebih banyak dukanya daripada suka Jadi kita mulai dari kata sukanya dulu ya Yang pertama di bagian sukanya itu Kita sebagai penumpang bisa lihat kapal lain Yang kebetulan juga lagi sandar bareng di pelabuhan Kita ambil contoh di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Ketika kapal sandar bareng Kita dari Jakarta mau ke Manado Pasti naik ke Mdorolonda Dan pasti akan transit di pelabuhan Surabaya Pada saat waktu yang bersamaan Ada juga KM AU yang dari Kumais sedang transit di pelabuhan Surabaya Ketika kapal sandar bareng Kita bisa foto-foto di dekat kapal KM AU Ataupun main ke dalam kapalnya Itu yang pertama Yang kedua Dengan contoh yang sama seperti yang tadi Kalau kita ingin ke Benua Bali dari Jakarta Kita tinggal naik KM Dorolonda atau kapal yang lain Dari Jakarta transit di Surabaya Dan di pelabuhan Surabaya Ada KM AU yang akan berangkat dari Surabaya menuju Benua Bali Kita tinggal turun dari KM Dorolonda Dan pindah langsung ke KM AU Tanpa harus menunggu waktu sampai berhari-hari di pelabuhan Yang ketiga Selain penumpang Kapten atau kru kapal bisa ngopi bareng di darat Seperti contohnya ini Saat KM Dorolonda dan KM Labobar sandar bareng di Surabaya Kedua kapten saling ketemu di darat Yang keempat Untuk porter di pelabuhan bisa dapat pemasukan lebih banyak Jika ada dua atau tiga kapal yang sandar bareng di pelabuhan Dan yang terakhir Buat pengantar penumpang dan pengunjung pelabuhan Bisa melihat secara langsung kegiatan bongkar muat kapal pelni Saat sandar di pelabuhan Sambil refreshing atau cuci mata di pelabuhan Ya siapa tau kan Ada orang yang bosan cuci mata di mal Atau ke tempat-tempat yang terlalu mainstream Pengen jalan-jalan ke pelabuhan untuk cuci mata Kenapa enggak kan? Selanjutnya untuk dukanya Sebenarnya banyak banget sih Yang pertama penumpang bingung memilih kapal mana yang harus dia naiki Seperti contohnya di pelabuhan Semayang Balikpapan Ada sandar kapal KM Labobar dan KM Lampelu Yang sudah pernah saya jelaskan di video Cara bedain KM Labobar dan KM Lampelu Rasanya sepele sih Masa enggak bisa bedain yang mana KM Labobar dan KM Lampelu Tapi kisah itu memang beneran terjadi Terus penumpang masih ada juga yang enggak bisa bedain mana KM Tilongkabila dan KM Tata Mailau Saat sandar bareng di pelabuhan Bitung Itu yang pertama Yang kedua Bisa terjadi tabrakan di pelabuhan Seperti contohnya KM Bukisiguntang Yang menyenggol KM Dobon Solo saat sedang sandar di pelabuhan Makassar Dan juga ada KM Gapulu Yang pernah disenggol sama KRI Tanjung Nusanif 973 Ex KM Kambuna di pelabuhan Jayapura Yang ketiga Ngantri masuk ke pelabuhan Kita ambil contohnya di pelabuhan Tanjung Priuk Dengan kapal yang cukup egois menurut saya Yaitu KM Kelut Saya mengalami 3 kali kejadian ini di KM Kelut saat saya jadi penumpang kapal Yang pertama Saat KM Kelut sudah tiba di Tanjung Priuk Jakarta jam 6 sore Kapal tidak mau masuk ke dalam pelabuhan Ternyata KM Kelut menunggu KM Lawit keluar terlebih dahulu dari Dermaga Karena tempat singgah sananya KM Kelut dipakai oleh KM Lawit Alhasil KM Kelut sandar di Jakarta tepat pukul 7.30 malam Selanjutnya juga sama Yaitu KM Kelut menunggu KM Lampelu untuk keluar dari Tanjung Priuk Jakarta Karena tempat kekuasaan KM Kelut dipakai KM Lampelu Terpaksa semua penumpang di KM Kelut menunggu selama 3 jam sampai KM Lampelu keluar dari Jakarta Yang ketiga juga sama Menunggu KM Dobun Solo keluar dari pelabuhan Jakarta Karena tidak kunjung keluar Terpaksa KM Kelut sandar di belakang KM Dobun Solo Yang keempat Duka selanjutnya yaitu ketika ada dua kapal pelni akan berangkat meninggalkan pelabuhan di jam yang sama Seperti contohnya KM Gapulo dan KM Tidar Yang kebetulan sandar bareng di pelabuhan Tual Dan juga berangkat bareng di jam yang sama Yang membuat saya bertanya-tanya sampai saat ini Jika kedua kapal pelni ini berangkat di jam yang bersamaan Apakah kedua kapal ini akan klekson barengan di pelabuhan secara bersamaan Atau hanya satu kapal aja Ada yang tahu? Coba tulis di bawah ini ya Poin kelima Selanjutnya ini masih mirip seperti poin keempat tadi Tapi ini rute tujuannya yang sama Dan jam berangkat yang barengan juga Kita ambil contoh KM Gapulo dan KM Dorolonda Pernah berangkat bareng dari Surabaya menuju Jakarta Terus ada KM Umsini dan KM Kulut Yang berangkat barengan dari Batam menuju Jakarta Yang bikin dilema itu adalah penumpangnya Karena penumpang bingung mau naik kapal yang mana Karena kapalnya sama-sama bagus dan rute tujuannya yang sama Poin yang keenam Duka selanjutnya yaitu terjebak bareng di pelabuhan Ini pernah kejadian di tahun 2020 kemarin di Merauke KM Sirimau dan KM Leuser terjebak di Merauke Karena air laut yang surut Dan ketika air laut sudah pasang Kedua kapal ini pun berangkat dengan tujuan yang sama Yaitu ke Timika Poin ketujuh Selanjutnya ini terjadi di Jakarta Ketika ada dua kapal besar dan satu kapal yang berukuran lebih kecil Sandar bareng di Jakarta Maka kapal yang berukuran lebih kecil Akan sandar di ujung sendirian Dan jaraknya lebih jauh dari kapal yang lain Waktu itu ada KM Lawit Yang masuk di pelabuhan Jakarta jam 5 subuh Mau gak mau harus sandar di pojokan pelabuhan Padahal KM Kelut dan KM Umsini Masuk dan sandar di pelabuhan Jakarta Pada jam 1 siang Pastinya kasihan para penumpang KM Lawit ya Yang harus berjalan kaki lebih jauh Karena kapal harus sandar di pojokan pelabuhan Selanjutnya yang ke delapan Pernah kejadian ketika kapal Pelni Ingin sandar di salah satu pelabuhan Yang tidak ingin disebut namanya Sebelum sampai ke Darmaga Kapal malah kandas di tengah laut Karena air laut sedang surut Alhasil kapal tidak bisa sandar di pelabuhan Dan harus menunggu air laut pasang lagi Berikutnya di poin ke sembilan Pernah kejadian juga di salah satu pelabuhan Yang tidak ingin disebut namanya Ketika ada 2 sampai 3 kapal besar Masuk ke pelabuhan Terpaksa harus mengantri giliran Untuk masuk ke pelabuhan Karena panjang pelabuhan yang terbatas Hanya mampu menampung atau menerima kapal Yang berukuran sedang Kita ambil contoh Ada 3 kapal yang masuk secara bersamaan Yaitu KM Sinabung KM Tidar Dan KM Gunung Dempo Ketiga kapal ini masuk di pelabuhan Sorong Pada jam yang bersamaan Yaitu di jam 2 siang Ketika ketiga kapal ini Mau masuk ke pelabuhan KM Sinabung yang masuk Terlebih dahulu ke pelabuhan Lalu KM Gunung Dempo Dan KM Tidar Labuh jangkar di depan Untuk menunggu giliran masuk Karena di pelabuhan Ada KM Sinabung Dan KM Sirimau Di belakangnya sedang sandar Alhasil Jadwal KM Gunung Dempo Dan KM Tidar Jadi molor dari jadwal Yang sudah ditetapkan Dan yang terakhir Poin ke sepuluh Yaitu Soal penyebutan nama kapal Yang mirip Yang melayani Di rute yang sama Ada banyak kapal pelni Yang memiliki nama Yang hampir mirip Satu sama yang lain Yang bikin orang lain Susah bedainnya Contohnya Antara KM Dobun Solo Dan KM Dorolonda KM Labobar Dan KM Lampilu KM Sirimau Dan KM Cermai KM Kerinci Dan KM Kambuna Untuk KM Dobun Solo Dan KM Dorolonda Kapalnya sama-sama Masuk dari Jakarta Sampai ke Ambon Cuma bedanya KM Dorolonda ini Ke arah Manado Dan KM Dobun Solo Ini ke arah Papua Untuk KM Labobar Dan KM Lampilu Kapalnya sama-sama Masuk ke Balikpapan Dan Pantoloan Selanjutnya KM Sirimau Dan KM Cermai Dari nama kapal Dan bentuk kapalnya Saja sebenarnya Sudah beda jauh Tapi masih banyak orang Yang tidak bisa bedain Antara KM Sirimau Dan KM Cermai Karena sama-sama Masuk ke Manokwari Sorong Dan Bau-bau Saya rasa KM Sirimau Mending balik lagi Ke arah Barat saja Dan diganti dengan KM Bukit Raya Supaya penumpang Bisa membedakan Kedua kapal itu Kalau soal Sander bareng Hampir semua kapal Pelni Pernah saling ketemu Di pelabuhan Kecuali KM Kelut KM Bukit Raya Kedua kapal ini Belum pernah sekalipun Bertemu dengan KM Tatamailau Dan kapal jetliner KM Awu juga Belum pernah ketemu Sama KM Kelut Ya Intinya KM Kelut Dan KM Bukit Raya Ini adalah Penguasa laut Bagian Barat Sementara KM Awu Sang penguasa lautan Di bagian selatan KM Tatamailau Sang penguasa Lautan Utara Dan ketiga kapal Pelni Tipe 500 penumpang KM Pangrango KM Sangiang Dan KM Willis Sama-sama Belum pernah ketemu Barang di satu pelabuhan Ini saya katakan Dari era tahun 2010 Sampai tahun 2020 Kita tidak tahu Apakah di tahun 2021 ini Akan ada pergantian Rute kapal atau tidak Jika ada kapal pelni Yang naik dok Apakah ada kapal pengganti Rute sementara Dari kapal yang sedang naik dok Jika memang ada Kemungkinan bisa ketemu Semua kapal pelni Satu sama yang lain Selain itu Ada hal yang cukup menarik Untuk diketahui juga Setiap kapal pelni Yang sandar di pelabuhan Memiliki posisi sandar Yang berbeda-beda Di setiap pelabuhan Khusus di Jakarta Posisi pelka kapal Atau kepala Wajib menghadap Ke arah utara Atau ke arah pintu keluar Hanya di tahun 2019 Saja KM Dorolonda Dan KM Gunung Dempo Yang kepalanya Menghadap ke arah daratan Saat season mudik lebaran Tahun 2019 Di wilayah lain Terkadang ada saling Kepala jumpa kepala Buntut dengan Buntut Dan kepala Dengan buntut Khusus KM Egon Almarhum KM Fudi Almarhum KM Ganda Dewata Dan Almarhum Kapal Tampomos 2 Hanya bisa sandar Di lambung kanan Saja Karena keempat kapal itu Hanya memiliki Satu pintu Di sisi bagian kanan kapal aja Dan tidak punya pintu Di bagian sebelah kiri kapal Dan Saya rasa juga Harusnya KM Gunung Dempo Berlayar Sampai ke arah Belawan Medan ya Supaya ada satu kapal juga Yang berlayar Dari arah barat Sampai ke Papua Apalagi KM Gunung Dempo ini Mampu membawa Banyak kontainer Serta kendaraan berat Ke atas kapal Oke Cukup segitu aja Untuk pembahasan Mengenai kapal Pelni Sandar Barang Di Pelabuhan Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Dan Kita akan ketemu lagi Di episode yang akan datang Untuk video lainnya Terkait dengan Pelayaran kapal Pelni Teman-teman Silahkan Cek di Library Playlist Di channel saya ini ya Di channel ini Ada playlist Info Kapal Pelni Histori Kapal Pelni Melihat isi dalam Kapal Pelni Mulai dari KM Ceremai Dorolonda Gapulu Umsini Tilongkabila Lawit Bukit Raya Gunung Dempo Dan lain sebagainya Dan ada 100 video Kapal Pelni Lainnya Karena hanya di channel Saya ini Yang memiliki info Lengkap dan akurat Seputar Pelayaran kapal Pelni Jadi silahkan Klik tombol merahnya Yang ada di channel Saya ini Atau klik foto Saya yang ada Di pojok kanan bawah Di video saya ini Dan jangan lupa Untuk mengaktifkan Loncengnya Jika teman-teman Ingin melihat Video lainnya Yang tidak bisa Saya upload Di youtube ini Teman-teman bisa Melihat di instagram Saya disini Dan follow juga Halaman patron Saya yang ini ya Dan kita akan Ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Sudah menonton video ini Dan Salam seluas-luasnya Terima kasih telah menonton video ini